Sudah berapa persen nih Pak? 98,6 persen di akhir Maret ya, itu kita akan menyatakan diri siap untuk beroperasi. Berapa harga tiket nih? Berdasarkan survei kerelaan membayar, itu ada di angka kira-kira 8.500 sampai 10.000 per 10 km. Ini ada pendangan bahwa MRT nanti paling dinaiki hanya oleh kelas menengah bawah nih, karena mengubah mindset kelas menengah atas yang sudah nyaman dengan mobil mewah. Pertama tentu harus ada perubahan budaya dan persepsi bahwa MRT ini adalah kendaraan untuk semua. UKM itu bisa berjualan di dalam sini atau harus di luar Pak? Di atas itu ada retail besar dan ada retail kecil menengah. Yang harus kita juga kembangkan itu adalah kawasan-kawasan TOD. Untuk tahap kedua, HI Kampung Bandar. Ini secara teknis lebih sulit. Kita akan lewat di bawah sungai Ciliwung, jadi membedah jalur di bawah dan semuanya underground.